Loh coba Rasulullah itu tiru, sholat itu kayak apa baiknya, logikanya barang baik tambah lama tambah baik, tapi itu mukholafah itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat, nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi, loh logikanya kan sholat lama, Qur'annya fasesh, yang imam itu Mu'ad bin Jabal, gak muntah itu gak apa-apa, Mu'ad itu suhabat paling fasesh, paling alim, Artinya bacaannya itu gak bikin kuping para surat ini, yang ngomong ini reda saya, itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelama, karena supaya orang senang sholat, ya sholat itu jangan jadi problem, dok, sekarang gak jadi problem gimana ya, jangan lama, lama-lama, Apa agama ini, sholat loh, sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial, karena kalau sholat terlalu lama, nanti ibadah jadi problem, sampai segitunya dulu, ya makanya apalagi kalau kamu sudah merasa suara nelek, Suara nelek, ini kok diding-ditingan, mustakim, bagus gak suaranya, paling bagus ya, sholat ya, ya gitu aja, ya di bagi ya, yang suaranya gak bagus, Terus kisirung imam iduhur, asar aja, Tadi yang bagus biar, Wakil ini apa-apa, isyak ya, Ya udah gitu aja,